Bagi yang ingin mendownload ataupun menginstall aplikasi GB WhatsApp atau VM WhatsApp seperti ini ya Kalian perlu perhatikan dulu ya untuk resikonya tentunya ya Nah disini saya akan menjelaskan ataupun memberitahu info menariknya Bagaimana kita agar bisa menginstall aplikasi WhatsApp GB agar tidak diblokir ke depannya Jadi bagi kalian yang ingin coba ataupun juga mendownload aplikasi GB WhatsApp Boleh silakan disimak baik-baik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Muharri Selido Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton dan juga mensupport channel ini sampai sejauh ini Nah disini saya akan memberikan lagi info menariknya Yaitu bagaimana kita agar mendownload menginstall aplikasi GB WhatsApp agar tidak diblokir ke depannya Nah disini saya menggunakan HP Android ya kalian bisa lihat sendiri Oke HP ini juga ataupun WhatsApp ini juga sudah lama saya install dan belum pernah terblokir sama sekali teman-teman ya Langsung perhatikan baik-baik ya kalian bisa cek dulu nih di Google Playstore tentunya ya Dari aplikasi WhatsApp sendiri ya kalian bisa lihat disini untuk speaknya ataupun ketentuannya sekarang ya kalian bisa lihat di WhatsApp orinya Oke kita scroll ke bawah Kalian lihat tentang aplikasi ini ya kalian bisa lihat Nah disini kalian baca-baca dulu ya Jadi untuk WhatsApp orinya sendiri itu harus kompatibel dengan HP kalian masing-masing terlebih dahulu Nah disini Android 5.0 ya Jadi yang masih Marshmallow, Nougat, Oreo dan lain-lain itu masih sangat bisa Jadi 5.0 ya untuk Androidnya Pastikan HP kalian support 5.0 yang versi terbaru teman-teman ya Untuk bisa menginstall nantinya GB WhatsApp Oke Setelah itu Setelah kalian lihat ya Kalian pergi ke pengaturan HP masing-masing nih teman-teman ya Oke aku sarankan kalian cek dulu untuk pengaturan aplikasi atau HPnya masing-masing Nah disini kalian tinggal cari yaitu namanya adalah privasi atau sandi keamanan Nah kalian bisa lihat disini Oke masuk saja kalian ke sandi atau keamanannya Nah disini kalian cari akses aplikasi khusus ya Oke kalian bisa lihat Nah disini kalian cari install aplikasi yang tidak diketahui Nah kalian tinggal aktifkan saja Ya nantinya kalian tinggal aktifkan saja Nah ini kalau di HP Xiaomi teman-teman ya Ini saya di HP Xiaomi di pengaturannya seperti ini Nah kalian tinggal aktifkan Kalau misalkan untuk di HP lain Saya akan juga kasih tahu ya untuk Android lain Oke saya ambil dulu HP yang pengaturannya beda Biar kalian juga paham ya teman-teman Nah disini kalian tinggal pergi ke pengaturan juga Nah misalkan HP kalian beda dari yang Xiaomi saya tadi Kalian bisa lihat ke aplikasi dan installnya ya Setelah itu kalian cari pengaturan lain ya Pengaturan izin teman-teman Nah tinggal kalian sumber aplikasi tidak diketahuinya Kalian aktifkan pilih Google Chrome ya Seperti ini Oke sudah jelas ya teman-teman Oke setelah itu tinggal kalian lanjut saja Untuk menginstallnya di Google Chrome ya Silahkan kalian pergi ke Google Chrome nya Kalian ketikan saja kalian download GB WhatsApp nya atau VM WhatsApp Bebas ya teman-teman Saya ambil contoh VM WhatsApp ya Oke setelah itu kalian tinggal pilih saja nih Yang paling atas saja teman-teman ya Kalau kalian mau mendownloadnya Setelah itu kalau kalian berhasil mendownload ya Nanti misalkan aplikasinya berbahaya Kalian tinggal lanjutkan saja Oke tinggal kalian lanjut install saja Nah setelah itu tinggal kalian install teman-teman ya Dan setelah install Nanti kalian perhatikan dulu ya Apakah lolos keamanan HP nya atau tidak Kita lihat aplikasinya apakah lolos Kita tunggu sampai berhasil dulu installnya Nah ini teman-teman ya Pastikan lolos keamanan terlebih dahulu Baru bisa nantinya digunakan Oke berhasil ya teman-teman Nah disini saya akan jelaskan lagi Setelah itu ya Agar GB WhatsApp atau VM WhatsApp kalian itu aman Pastikan kalian login ataupun daftar Menggunakan nomor second atau nomor kedua Jangan nomor mobile banking Jangan nomor yang penting Yang artinya nomor ini nomor second teman-teman ya Saya sarankan seperti itu Oke jadi khusus untuk kalian chat-chat aja ya Dan juga kalian jangan buat grup ya Atau masuk grup nantinya Karena apa? Karena dari grup itulah Nanti akan ada pastinya link-link piecing Yang kita tidak ketahui Jadi jangan sampai kalian masuk ke grup-grup yang tidak dikenal Agar apa? Agar WhatsApp GB kalian itu aman Sampai nantinya kalian bisa tahu sendiri ya Seperti ini Jadi bisa aman Oke Seperti itu aja ya Next time saya akan membuatkan lagi info menarik Seperti api aplikasi Terima kasih.